Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi di channel saya channel Fatku Roci untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan teman-teman subscribe ataupun membunyikan notifikasi untuk selalu mendapatkan video-video saya terbaru baik kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana sih membuat watermark di pdf pdf yang saya gunakan adalah pdf nero pro 8 jadi teman-teman tutorial ini adalah menggunakan pdf nero pro 8 baik langsung saja kita eksekusi kita cari ya ini saya cari apa namanya yang bentuknya itu sudah pdf ini salah baik teman-teman kita cari yang open tulisan ini ya ini bentuknya pdf di pdf makalah ataupun yang lainnya ya ini sama saja ini hanya sebagai tutorial sehingga teman-teman bisa mungkin skripsi ataupun tesis ataupun yang lainnya yang pentunya adalah pdf ini kita sudah di pdf silahkan teman-teman di pdf teman-teman itu bagaimana yang penting ini adalah pdf saya setelah itu teman-teman klik kanan itu nih biasanya mengapa saya klik kanan karena disini ada dua pdf satunya adalah saya menggunakan pdf yang berupa ya adolf rider 32 bit saya menggunakan ini yang pertama dan ini saya kurang paham totalnya bagaimana namun yang saya sering gunakan adalah yang kedua yaitu kita klik kanan setelah itu teman-teman cari yang nero eh netro pro 8 jadi netro pro 8 ini ya ini netro pro 8 klik saja maka kita akan ditunggu untuk diarahkan ke arah pdf netro pro 8 jadi teman-teman mohon ditunggu nah ini adalah bentuk pdf nero pro 8 jadi bentuknya seperti ini ya kita langsung saja contoh ini di pembahasan lah seperti itu ya kita contohkan di bagian sini mudah-mudahan nanti teman-teman bisa paham nah di bagian toolbar turbalnya pdf itu disana ada file terus disana ada home disana ada edit disana ada review disana ada from terusan disana ada protect disana ada hub atau terusan yang selanjutnya adalah teman-teman lari ke bagian edit ya setelah kita terbuka netro pro 8 ini teman-teman pdf ini teman-teman pergi ke toolbarnya pdf di bagian edit nah klik ya jadi jadi klik klik nanti akan diarahkan ini adalah edit-edit yang bisa kita edit di netro pro 8 langkah yang pertama adalah teman-teman harus mencari watermarknya dimana nah disini ya disini adalah watermark disitu disamping header folder atau di batis number disini ada watermark perusahaan langkah selanjutnya setelah kita menemukan watermark itu teman-teman disini ada kayak apa ya segitiga ya disitu ada kayak segitiga teman-teman tinggal klik saja nah disitu nanti akan muncul akan muncul 4 item ya akan muncul 4 item item yang pertama adalah manage watermark dan background terusan item yang kedua adalah apply to document ini apply to document terusan yang selanjutnya adalah edit watermark terusan yang selanjutnya adalah remove watermark jadi yang akan kita gunakan adalah di bagian yang pertama yaitu di bagian manage watermark dan background kita klik ya maka kita akan diarahkan kita akan diarahkan ini karena sebelumnya saya sudah membuat jadi disini sudah itu karena kalau kita klik seperti ini klik seperti ini ini reviewnya bisa hilang tapi saya sering menggunakan seperti ini karena ini sebelumnya saya sudah menggunakan jadi saya harus hapus dulu hapusnya dari mana ini ya ini kan disini ada tanda plus dan sebagainya teman-teman klik aja di bagian sini ini aktif ataupun sini nah sini saya akan menghapusnya saya delete terusan disini juga saya delete jadi benar-benar masih fresh gitu ya terusan kita news profile kita klik di news profile ya nah dia akan membentuk profile baru apa yang mau kita namain yaitu watermark 1 nah setelah itu teman-teman tinggal di klik oke ini mati ya teman-teman ya kita klik seperti ini klik nah ini kan ada warna kayak biru gitu ya artinya itu tombolnya sudah aktif setelah itu teman-teman lagi ke add nah add ini adalah untuk memasukkan nah memasukkan kita klik perusahaan apa sih yang mau kita masukkan ke bagian dokumen kita ini apakah tag apakah image atau kan pdf jadi bisa mungkin ya ini bisa untuk apa ya menambah pack ataupun yang lainnya namun yang saya akan contohkan ini adalah di bagian image ataupun gambar lah jadi yang langkah yang pertama adalah teman-teman klik di sebagian sini klik nah maka kita akan diarahkan ke bagian image ini ada watermark name image add image kan teruskan di bagian setting nah ini di bagian setting sebelahnya ini masih kosong teruskan teman-teman borsen ataupun jerajah lah gitu ya di bagian ini teman-teman tinggal klik aja klik nah maka akan diarahkan kepada bagian gambar mana sih yang mau kita ambil gitu kan kita klik seperti ini silahkan teman-teman cari gambar yang diambil contoh ini contoh saja saya mengambil logo seperti ini gitu ya saya tidak makeup apapun ini saya mengambil contoh logo seperti itu akhirnya saya open karena ini klik terusan disini sudah masuk terusan tinggal open open nah disini belum belum open terusan akhirnya kita save terusan kita apply nah maka posisinya adalah di kanan seperti ini kawan-kawan jadi posisinya itu masih di kanan seperti itu dan tidak sesuai yang kita harapkan biasanya biasanya kan ada di tengah dan sebagainya itu misalnya bagaimana caranya kita klik dua kali klik ini klik oh salah bukan klik dua kali tapi kita ke bagian watermark sini terusan kita edit watermark edit nah maka dia akan membentuk hijau seperti ini setelah membentuk hijau seperti ini teman-teman tinggal klik dua kali nah klik dua kali maka kita akan diarahkan diarahkan kembali kepada edit-edit yang bisa kita edit apakah yang langkah yang selanjutnya yang kita lakukan adalah disini di bagian opacity di bagian opacity ini agak dikurangin ya ini supaya fontnya ini gak bisa digeser ya fontnya ini ini kan tebal banget ini ini tebal banget jadi saya biasanya menggunakan 30 30% terusan ini jangan overlay disini jangan overlay tapi underlay klik underlay setelah itu di bagian sini ini ada jangan from left from left itu kiri ya berarti terusan ini from top top berarti jadi ini ke kiri terusan ke atas ini kan ke kiri terus ke atas jangan tapi ini di bagian from ini from center supaya nanti ke tengah terusan disini top ini juga di bagian from center jadi memang posisinya nanti di tengah jadi ingat ya ini bagian ini kita edit setelah itu kita save maka dia otomatis dia otomatis arahnya ke tengah seperti ini dan ini pun masih kita bisa edit samanya kurang terang gitu ya maka kita klik edit di bagian watermark kita bagian edit nah terusan ini kan hijau tadi aktif ya kita klik 2 kali di bagian sini disini kita terangkan 45% gitu terusan kita save nah maka dia agak terang-terang dikit gitu ya gitu ya teman-teman kalau ingin agak lebih terang lagi ya tinggal teman-teman klik terusan klik edit lagi terusan ini diaktifkan klik 2 kali terusan ini di bagian ini 67 samanya seperti itu maka dia akan lebih agak terang kembali oke baik video kalah eh video kalah video saya cukup kali ini saja mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati